Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPURI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin 23 Oktober, usai Gibran Raka Buming dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. AHY mengatakan bahwa Prabowo Subianto bakal capres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM memilih Gibran Raka Buming sebagai cawapresnya pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Hal ini kata AHY adalah keputusan Prabowo Subianto sendiri yang sudah final dan diketahui seluruh pimpinan partai politik pengusung. Maka dari itu, Partai Demokrat sebagai salah satu partai pengusung Prabowo Subianto mengaku akan turut serta mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU pada Rabu 25 Oktober. Putra Presiden ke-6 SBY itu pun memohon doa untuk kelancaran pendaftaran. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Hidhoyono atau SBY mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan cawapres kepada Prabowo Subianto. Demokrat Manut dengan apapun pilihan Prabowo Subianto termasuk mempersunting anak Presiden Jokowi sebagai cawapres. Prabowo Subianto pada minggu 22 Oktober mendeklarasikan Gibran Raka Buming sebagai cawapres. Kata Prabowo, keputusan deklarasi itu sudah final dan disetujui oleh seluruh partai pengusung.